Assalamualaikum semua, kali ini saya share resep saus asam manis ala Nini Wijayanti Banyak menu yang bisa dipadupadankan dengan saus satu ini Di antaranya, gurami saus asam manis, ayam crispy saus asam manis, bahkan Fuyung Hei pun cocok disajikan bersama saus asam manis Seperti apa resep dan bagaimana caranya? Check this out Bahan yang dibutuhkan, setengah buah bawang bombay Satu buah cabai merah besar Dua siung bawang putih Satu buah wortel Dan satu potong nanas Setengah sendok makan maizena Tambah sedikit air Ini tidak saya gunakan semua ya teman-teman Sesuai selera saja Jika ingin menghasilkan saus yang kental, tambahkan semua larutan maizena ini Kebetulan saya ingin yang tidak terlalu kental Berikutnya, 4 sendok makan saus tomat Tiga sendok makan saus sambal, dan satu sendok makan cukat 400 ml air Dua sendok makan gula pasir Garam, lada, dan kaldu jamur secukupnya Nyalakan api dan siapkan penggorengan Beri sedikit minyak goreng Tumis bawang putih Tumis bawang putih Tumis bawang putih sampai harum Kemudian masukkan bawang bombay Cabai merah Tumis semua bumbu hingga layu Tambahkan air Masak hingga menidih Kemudian tambahkan 4 sendok makan saus tomat Untuk saus sambal Disesuaikan dengan selera teman-teman ya Disini saya menggunakan 3 sendok makan saus sambal Kemudian tambahkan gula, lada, garam, dan kaldu jamur Masukkan nanas dan wortel Aduk-aduk Tunggu sampai mendidih Kemudian tambahkan 1 sendok makan cukah Masukkan larutan maizena Kemudian tes rasa Rasa yang diharapkan disini adalah Manis, gurih, pedas, dan asam Nah ini sudah tercapai rasa yang diinginkan Kali ini saus asam manis disajikan bersama Ayam crispy Untuk ayam crispy sudah pernah saya share di video sebelumnya Nanti akan saya share linknya di description box ya teman-teman Bisa juga disajikan bersama Fuyung Hai Untuk resep Fuyung Hai saya share di next video Terima kasih sudah menonton Kurang lebihnya mohon dimaafkan Wabillahi taufiq walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton